Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gambar teknik Yaitu aplikasikan gambar tampak dan pemahaman kemahaman Untuk membahas ini perkenalkan terbeda dulu Rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kembar teknik Pada bagian 2 gambar teknik ini Di bagian tempat telah menyimak bagaimana cara-cara atau trik-tri Untuk memaplikasikan gambar teknik ke dalam gambar tampak Kemudian saat ini mari rakan secara langsung bagaimana cara membuat gambar Baik kita membuat gambar tampak depan, tampak samping, serta kita membuat gambar teknik Atau yang pada awalnya sudah ada kelebih dahulu gambar dena Mari kita sama-sama mengembalikan Oke ini adalah gambar layot denahnya Yang kemudian kita akan mengaplikasikan gambar tampak dan tampak samping seperti ini Ini adalah gambar denarnya Jadi gambar dena ini bagaimana cara menggambarkan tampak depan dan tampak samping Pertama-tama adalah kita tahu ukuran lebar tampak samping ini Atau lebar kapling ini berapa dan panjangnya berapa Jadi kita mengetahui lembarnya 6 dan panjangnya 15 Oke berarti pertama-tama kita membuat garis yang lembarnya sama dengan makin tadi yaitu 6 meter Oke Kemudian selanjutnya kita rencanakan Ketinggian dinding Berapa meter Kita akan ketigian dinding dari atap Dinding dari lantai ke atap Padahal 3 meter itu maka selanjutnya Ukur 3 meter Di sini 6 meter Di sini 3 meter Oke Anggap garis awal ini adalah 0 Elevasi 0 ya Setelah gambar dena Elevasi 0 adalah teras Dari teras turun ke carpet 25 cm Dari teras turun ke taman 25 cm Oke Berarti garis ini kita harus ukur ke bawah 25 cm Untuk menentukan elevasi karpot Ini kemudian Dari teras tadi tentukan 15 cm Untuk menentukan taman Oke Ini adalah garis elevasi taman dan ini garis elevasi karpot Selanjutnya Selanjutnya Berapa antara taman dengan karpot Ini Tengah-tengah Dari ukuran ini adalah masing-masing 3 meter Dari sini ke sini 3 meter Oke Berarti posisinya adalah Sini Ini adalah posisi Taman Dan ini posisi karpot Maka kita hapus posisi Garis yang melewat ke karpot Oke Ini kita hubungkan garisnya ke sini Kita bisa menggunakan extend Anggap ya Nah ini Ini adalah elevasi karpot Ini elevasi taman Ini elevasi teras Di sini Ada garis Pembatas atau dinding Pembatas antara karpot dengan taman Ya Anggap kita Dindingnya sekebal 15 cm Optek kanan 7,5 cm Dan optek kiri 7,5 cm Apakah pembatas dinding ini rata dengan taman atau lebih tinggi? Oke Anggap Elevasinya Ini sebanyak 5 cm dari taman Maka Ini kita optek lagi Ke 5 cm Ini optek 5 cm Berarti 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 Pembatas Antara taman dengan karpot adalah Ini 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 Hapus Dari sini juga kita hapus 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 Ini hapus Oke Inilah Sisi Dinding Pembatas antara taman dengan Selanjutnya Kita akan Elevasi teras Jelas tadi Elevasi terasnya dari di sini Cuma kita perlu tahu Dari dinding Pembatas ini ke sini berapa Dan ke sini berapa Anggap di sini Ininya panjangnya 30 cm Dan panjang di sini 2 meter Maka Dari sini Kita Dari sini Kita optek 40 cm Dari sini Dari sini Dan panjang Rasnya ke sini adalah 2 meter Oke Maka jadilah Ini Garis ini Kita potong Ya Kemudian garis ini Kita sambung Ke ekten Ini Kita sambung Dan garis ini Kita hapus Oke Garis Ini juga kita hapus Karena teras adalah Ini Ya Inilah elevasi teras Teras yang tadi Elevasinya 0,00 Ini taman Yang elevasinya Minus 0,15 Dan ini Karpot Yang elevasinya Minus 0,25 Oke Selanjutnya Setelah seperti ini Kita perlu Membuat gambar Apa lagi Nah Ini kan udah jelas Ini Garis dinding pinggir Garis ini Kiri Dan ini adalah Garis dinding pinggir Pekalan Ini tadi Sesuai dengan Pembahasan di awal Ini Disini harus ada Garis 2 double Ini harus ada 2 double Maka ini Set ya Kebalan dindingnya Misalkan 15 cm 15 cm 15 cm Ini 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 Kita ekspon Garisnya Yang kurang sampai Ke bawah Tambung Nah Jadilah seperti ini Nah Itu selanjutnya Kita perlu Membuat gambar pintu ini Tadi Jadi Secara teori Kita terangkan Bahwa Untuk gambar pintu ini Kita Membuat garis nyata Ya Dimana posisinya Oke Posisi pin Adalah disini Kita bisa taris pin disini Jadi posisi pin disini Berapa ketinggian pesen Nah Misalkan ketinggian pesen Yang menggunakan Umumnya 5 cm Kemudian Lebarnya 90 cm Berarti Inilah posisi Pintu Selanjutnya Kita Perlu menentukan Ketebalan Ketebalan Dari kusen Nah Ketebalan kusennya Berapa Berarti Tergantung Spesifikasi Yang menggunakan Kayu Maka Standarnya Jika menggunakan kusen Almonium Jika Almoniumnya 3 in Maka Setengah cm Jika Almoniumnya 4 cm Oke Kita akan Spesifikasinya Menggunakan Kayu Jadi Ketebalannya adalah 5 cm Jadilah Oke Inilah Posisi kusen Di posisi kusen Selanjutnya Kita perlu membuat Gambar Bentuk pintunya Bentuk pintunya Bentuk pintunya Bagaimana Itu ya Kita Buat Daun pintu yang sederhana Terlebih dahulu Dengan Ada List 2 cm Misalkan di daun pintunya Berarti Berarti Rilis kesini Biasanya 10 cm Ini 10 cm 10 cm Dari bawah Kesini Biasanya Antara 15 cm Sampai dengan 20 cm Nah Kemudian Perlu Garis Menjadi 2 cm Atau Jika Menggunakan aplikasi Oke Dalam hal ini Kita update ke 0,02 Apabila Satuan gambarnya Kita menggunakan Satuan meter Ya Apabila Kita menggunakan Satuan cm Maka kita ketiknya 2 Atau 2 cm Oke Di posisi pintu Selanjutnya Kita perlu menentukan jendela Oke Inilah Disini posisi jendela Jendelanya Anggap Ini Jendelanya Ini 50 cm Ini 50 cm 5 cm 5 cm Maka Ditotalkan menjadi 1 meter 15 Kemudian Jarak Dari sini Ini Ini Anggap Disini Adalah Kolom Praktis Kolom Praktis Misakan 15 cm Ya Oke Berarti Dari Kucen pintu ini Kesini Ke Jendela Kita Tentukan Disini 15 cm Ini Posisi jendela Kita Pertama-tama Membuat gambar jendela Harus ambang atasnya Harus sama dengan Kucen pintu Karena jika tidak sama ambang atasnya Akan terlihat Bicang atau terlihat Suatu Kucen itu menjadi tidak Sampai Oke Selanjutnya Ukuran jendela tadi 1,15 cm Seperti ini Nah Disini Trunnya Di bawahnya Berapa Kebawahnya Berapa Selanjutnya Perlu menentukan Terlebih dahulu Standarnya Ketinggian jendela itu Dari Lantai itu Berapa cm Pada umumnya Untuk ruang tamu Antara 40-80 cm Dan untuk kamar Biasanya dari Lantai Biayanya 80 cm Ya Anggap ini Kita membuat Sama-sama 80 cm Dari Sampai Dari Nol Nah Dari Nol Di sini 80 cm Maka kita ukur 80 cm Sini 1,8 cm Oke Maka disinilah Sisi Dari Taman bawah Buken Sendela Oke Tadi Ini adalah Lebar Sendela Dari luar keluar Adalah 1,15 см Dan Sini Kita update 1,15 Oke Berarti Inilah posisi pintu dari luar-keluar atau keliling dari bukan pintu maksudnya jendela dari luar-keluar inilah posisinya tadi di tengah-tengah ini berarti kita perlu offset ke kebalan 5% jendela segala sama kayak pintu tadi menggunakan kaki berarti 5 cm 0,05 disini nah dalam dana jendelanya dua daun di tengah-tengah disini harus ada kucen buat disini ini garis tengah maka offset kesini 2,5 cm ke sini 2,5 cm kemudian selanjutnya kita membuat daun jendela frame daun jendelanya spesifikasi menggunakan kayu anggap 7,5 cm ya maka jendela kita offset ke 2,5 cm atau 0,075 jika kesatuan gambar menggunakan kesatuan meter nah jadi seperti ini dari setengah ini tadi yang kita harus bantu dihapus jendela posisi jendela sebelah kiri atau dalam dana jendela ini ya kemudian jendela ini jendela ini jendela ini terlihat ada beda dua atas ini disini ada disini beda dengan ini nih rencanakan bentuk jendelanya adalah L nah seperti ini yang dimaksud oke mana cara membuat gambarnya oke cara membuat gambarnya pertama-tama jelas kalau digambar denah disini ini jendela mepet berarti dinding sebelah kanan berarti dinding sebelah kanan berarti sisi awalnya waktu di sini kita bisa membuat bantu pertama membantukan ambang atas garis disini untuk ambang bawah eh disinilah posisi jendela tadi ya kemudian selanjutnya kita bentuknya seperti apa misalkan jendela yang sini kesini tadi lebarnya satu meter nah ke sini misalkan ada jendelanya anggap satu meter jendela yang sini misalkan 50 cm yang sini 80 cm 1,3 kemudian kesini 50 cm ini 80 cm kemudian ini sini 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 ini anggap jendela model L ya versi bantu tadi kita kemudian kita hapus okset ketebalan bukan jendela yaitu kemudian ini 50 cm ini berarti di sini kita membuat jendela nya sama seperti tadi ini kita menggunakan rektanggal lebih dahulu ke sini supaya mempermudah ini rektanggal ke sini kemudian kita okset ke 7,5 cm sebagai daun jendela seperti ini nah kemudian garis-garis yang kita tidak butuhkan kita hapus oke jendela seperti ini tadi ya selanjutnya bagaimana selanjutnya kita membuat gambar tetap ya ini garis ini kita lihat dulu ya dengan konsep jendela seperti ini pada umumnya bentuk tetap bagian depan itu dibagi dua level yang bawah dan level yang atas berarti tadi kita sudah tentukan level yang bawah adalah ini 3 meter dari keras ini dari elevasi lantai oke kemudian selanjutnya kita perlu menentukan elevasi level atap yang bagian kedua misalkan elevasinya berbeda 60 cm dengan elevasi atap yang bawah ekta okset kita 0,6 nah seperti ini kemudian dinding ini kita sambungkan terlebih dahulu ini oke oke berarti tadi disini ada dinding yang 3 meter tadi tuh kebatas kebatas antara kalau kita lihat gambar denah ini jika elevasi atap ini lebih tinggi dari elevasi bagian ini maka dari tampak samping ini dinding ini harus kelihatan dimana kelihatannya dari elevasi atap ini ke elevasi atap ini maka yang ke bawahnya garisnya kita hapus yang lewat ke atas ini juga kita hapus ya di dinding ini biasanya atap kesini ada overstack Oh ada atap lewat dari dinding biasanya antara 60 cm sampai 1 meter anggap aja ini cm di sini kemudian tapi sini biasanya dari spang ya 20 cm maka yang bawah ada listang 20 cm atas juga dari 0,2 ya makanya waktu tenti adalah 0,2 dikecapkan jambangnya menggunakan meter 2 nah berarti sampai sinilah tadi atap itu maka garis ini kita sambung sampai ke sini ini kita sambung dan yang lainnya kita hapus atau kita potong gunakan ini dipotong ini potong jadi dihapus dan juga dihapus eh gila elevasi atap bawah indonesiannya ini elevasi atap bagian atap atasnya nilai spangnya kemudian seberapa ketinggian hubungannya nah untuk menentukan ketinggian hubungannya kita tidak bisa menentukan langsung dari gambar tampak depan kita menentukan elevasi hubungan atasnya hubungannya kita harus mengaplikasikan dari gambar tampak samping karena tinggalnya berapa akan tergantung dengan kemeringan atau tergantung dari berapa kemeringan dari tapi tuh ya eh maka selanjutnya kita perlu membuat langsung membuat gambar tampak samping eh di sini sisi tampak sampingnya ini ya ini adalah garis bantu saja bagaimana kita mengaplikasikan gambar tampak samping oke kita tuh lihat gambar dena dari kaping tanah ke sini 5 meter 5 meter kemudian sampai badan belakang ini adalah 3 meter ya 3 tambah 1,5,2,5 berarti 7 meter oke berarti di sini ini 5 meter kemudian ini ketinggiannya ke atas ini dari ini 3 meter ditambah elevasi 5,5 berarti 3,25 oke berarti di sini ketinggiannya kemudian kita ini harus setiap 7 meter karena badan bangunan tadi dari depan ke belakang adalah 7 meter nah jadi seperti ini kemudian dari badan ini ke sini belakangnya berapa ini terlihat ada 3 meter maka selanjutnya kita membuat 3 meter di sini 3 oke selanjutnya kita akan membuat gambar teras serta akan membuat gambar karpot atau pembatas dinding pembatas dinding pembatas antara karpot dengan man ya di elevasi di karpot teras ini adalah 25 cm ukur dari sini 25 kemudian berapa ke depannya terasnya ini lihat ukurnya satu meter maka kita cukup di sini satu meter kemudian turun ke sini ini sampai dengan dinding pembatas ini jadi dari dinding pembatas ini minus 15 tambah ini 5 berarti menjadi 15 kurang lebih 10 cm berarti turun berarti taman dinding pembatas taman di sini adalah 4 meter oke nah tidak seperti ini ini kita garis ini kita hubungkan nah setelah seperti ini selanjutnya baru kita akan membuat gambar atapnya pertama-tama kita tentukan opostek atapnya atau emper terasnya berapa anggap emper terasnya satu meter oke sini satu meter kemudian pulih seplangnya misalkan 20 cm di sini juga dan belakang satu meter pulih seplangnya 20 cm di sini seperti ini kemudian jangan kelewat ini ada teras belakang 90 cm elevasinya nol elevasinya nol berarti nol berarti sama dengan teras depan ya berarti ini nah kemudian ini di 0,9 kemudian elevasinya nol elevasinya berapa di sini 0,2 oke berarti di sini turun 0,2 dan kemudian 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 ke kiri setengah bantu ini kita hapus selanjutnya kita akan menentukan atap atapnya cek terlebih dulu Apakah elevasinya ini sudah sama dengan gambar tampak depannya karena jika salah maka akan salah Oke ini udah sama belum sama maka gambarnya salah satu salah ya eh kemudian ini ini perlu pul ya misteras ini grup seperti ini kemudian kita akan menentukan kemeringan atapnya misalkan kemeringan atap 35 derajat manual kita harus menggunakan busur 35 derajat menggunakan aplikasi cat dalam hal ini kita tentukan di sini nih kemeringannya 35 derajat Oke kemudian kita buat garis yang kemeringan 35 ya akan muncul 35 derajatnya Oke berarti seperti ini kemeringan 35 derajat ya sudah membuat satu garis yang kemeringan 35 derajat kita bisa menggunakan mirror untuk mengudahkan gambar gambar gambarnya menggunakan pintunya ya kemudian kita pindahkan ini tepatnya tepatnya ada di sini tapi sudut temuan ini ini adalah untuk telepasi hubungan bawah kemudian yang atas kita tadi isinya adalah 60 cm maka selanjutnya kita perlu okses ke 60 0,6 yang kedua ya kemudian kita akan menentukan selanjutnya 0,2 dari misalnya 0,2 nah berarti di sini 0,2 sini selanjutnya garis ini kita perlu hubungkan dan sisanya kita perlu okses in Oh potong ya sorry lebih potong adalah ini 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 nah ini ini garis ini kita hubungkan kesini disini lu ada garis dinding tidak bisa garisnya sini nih harus dihapus ini juga dihapus inilah dinding yang harus ada ya karena bagi ini tidak terhalang oleh atap ini maka kita lihat ini menunjukkan apa ini kalau kita lihat gambar di atas dinding ini terlihat full jika di sini ini ke atas karena elevasi atap bagian ini dengan bagian ini maka di sini dingin dingin atap dindingnya full ke atap maka dari sini akan terlihat atau digambarkan maka ini adalah dinding kaya ini adalah dinding yang tadi di dalam beda Oke seperti ini baru selanjutnya selanjutnya kita tentukan bahwa atap paling atas adalah ini ya kemudian top atap atap bungan yang bawahnya adalah ini Oke selanjutnya stand ini sambungkan sampai ke dinding atap dinding atap kemudian yang ini juga kedua kedua ini kita hubungkan ke tetap yang paling atas nah matas selanjutnya semuanya kita tetap yang tidak digunakan Oke silah gambar tampak depan dan tampak samping ya ini ada yang tadi ya Oke selanjutnya kita membuat gambar kolom-kolom seperti ini ya ini adalah bagian dari atap tempat samping ini sama dengan tampak sampingnya tampak depan ini elevasi hubungan ini dan hubungan ini harus sama ya tidak sama maka salah satu gambar masih oke selanjutnya baru kita membuat gambar kolom-kolom seperti ini ya ini adalah bagian dari arsitektur kemudian menambah variasi apa variasi apa sehingga jadilah gambar tampak seperti ini ini tinggal menambahkan arsitektur ya aman kolom kanabit beton kemudian di sini ada stipulasi udara kemudian ada list-list dalam dan lain sebagainya ini ada bagian dari arsitektur ya bagaimana kita desain gambar tampak dasar awal yang harus kita gambarkan dari seperti ini yang selanjutnya perlu semikan rupa nilai arsitekturnya ya ini biasanya yang orang akan mempunyai imajinasi masing-masing bagaimana mempunyai maka ini untuk desain rumah ya berat orang berdandan dimana perlu kekalis dimana perlu merah bibir lain sebagainya dan lain sebagainya yang selanjutnya adalah bagaimana kita dalam membuat gambar dena atap yang semacam ini maka sebaiknya sebelum membuat gambar dena atap kita buat lebih dahulu gambar tampak depan dan tampak samping kemudian gambar tampak dena atapnya kita buat yang eh contoh misalkan bagaimana setelah gambar tampak depan dan tampak samping seperti ini bagaimana gambar dena atapnya lebih dahulu dari gambar dena ini ini selanjutnya kita akan membuat gambar gambar dena atapnya jelas eh di kita telah tentukan bahwa obstek up ya ya atau MP ya adalah satu meter maka kita ukur satu meter oke ada di sini kemudian yang belakang juga tekatnya satu meter di sini yang selanjutnya ini kalau kita lihat gambar tampak samping di top hubungan berbeda dan jarak diri juga berbeda oke inilah yang dimaksud dengan model atap seperti ini baiknya membuat gambar tampak terlebih dahulu karena yang kita menentukan terlebih dahulu di dena kita belum bisa menentukan berapa panjang atau posisi hubungan hubungan ini dan ini posisinya di titik mana ya nah jika telah membuat gambar tampak samping seperti ini maka saja kita bisa ukur berapa panjang dari depan atap sampai ke hubungan yang yang paling atas ini adalah 4,2 ada dena kita tinggal objek dari sini ke 4,2 meter berarti di sini posisinya 2 meter itu ini kemudian jarak dari hubungan tinggi dan yang bawahnya itu itu berapa senti nah ukur nah ini dari sini sini apa ini ada 52 cm yang berarti ini kebelakang 52 cm berarti ini dari sini 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 52 oke oke selanjutnya tadi dari dinding ini ada objek atap 60 cm dari sini ada jadilah ini dan ini kita perlu sambungkan ke depan garis ini sampai saat ini nah jadilah seperti ini ya selanjutnya ini kita perlu potong ini garis ini kita potong dan garis ini kita potong oke nah ini mengartikan dari garis ini ini adalah hubungan yang tinggi ini dan garis yang belakangnya ini yang atasnya ini adalah hubungan yang atap bagian bawah oke oke nah seperti ini selanjutnya kita tinggal melakukan kasir yang menandakan bahwa ini adalah dena ya sebelumnya kita boleh mempertimbang garis ini dulu sebagai eh ini gambaran bawah ini adalah nah seperti ini kita akan mengarsir atap nah atap ya play out atap ya nah sebelumnya apabila menggunakan cat kita bisa gunakan pilihan terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengarsir oke yang ini karena kita bisa menggunakan rectangle rectangle yang ini juga kita gunakan rectangle oke jika sudah seperti ini maka selanjutnya kita akan mengarsir atap oke kita akan mengarsir atap ini akan mengarsir atap kemudian ini akan mengarsir atap kemudian ini diarsir atap kemudian ini juga diarsir atap nah biasanya untuk membedakan elepasi kita bisa kedakan warna ya bisa kan ini menggunakan warna merah eh ini yang diarsir ini ini dalam gambar tampak samping adalah atap yang garis ini kalau di gambar tampak depan ini adalah atap yang ini kemudian ini yang diarsir ini dalam gambar tampak samping adalah atap yang tinggi ini dengan tampak samping gambar tampak depan adalah bidang yang ini kemudian arsir ini bagian belakang adalah garis ini dalam gambar tampak samping sedangkan gambar tampak belakang ini lihat bagian depan itulah cara memaplikasikan gambar-gambar tampak tampak ini kita wangkapi gambar nah lebihnya mau dimakan nabila itu mulai daya walau kumintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati